Intro Kebupaten Lampung Utara memberangkatkan 22 kafilah untuk mengikuti perlombaan Musabakotilawatil Quran atau NTQ Provinsi Lampung yang ke-50. Keberangkatan para kafilah ini dilepas oleh Sekretaris Kebupaten Lampung Utara, didampingi Kepala Kemenak Lampung Utara dan Wakil Ketua TPPKK, Senin 9 Oktober 2023 kemarin. Perhelatan ini digelar di Kota Bandar Lampung berlokasi gelapangan Enggal Bandar Lampung selama 5 hari. Lampung Utara sendiri menargetkan mendapat peringkat 1, hal ini mengingat pada perlombaan sebelumnya berhasil meraih juara kedua umum. Dari 9 cabang perlombaan, Lampung Utara hanya mengikuti 6 cabang dikarenakan kesiapan para kafilah. Kepala Kemenak Lampung Utara Untuk ikut berlomba di Kota Bandar Lampung, sebanyak 22 orang di lapangan Enggal Bandar Lampung. Berapa lama itu Pak Sekedah? 5 hari. 5 hari? Juara 1. Untuk peserta ini asli dari Lampung Utara semua Pak Sekedah? Oh iya, harus dong. Ada cabang perlombaan yang tidak kita ikuti? Ada 3 cabangnya. Tidak tersedia, tidak siapnya. Yang kita ikuti berapa cabang Pak? 6 cabang. Mohon doa, konfes semua, supaya kabilah kita ini membawa nama baik kau Pak Sekedah. Amin. Berapa peserta kita? 22 orang. Dari Lampung Utara, Lampung Punya. Tim Liputan, BNews TV BNews TV